Intro Deringkan oleh pembicara, akhirnya kita mengambil waktu untuk merenungkan. Untuk setiap panitia games yang sudah berjuang, terbaiklah. Namun dalam satu setengah jam tersebut, di atas bis banyak keseruan yang tercipta. Melihat apa yang perlu diubah. Sebenarnya kegiatan youth camp ini sudah direncanakan dari tahun lalu. Intro Salam, perkenalkan nama saya David Hava. Selaku Ketua Panitia Youth Camp 1.0 Hai semuanya, saya Alvanita Kedah, Ketua Komisi Pemuda Jukai and Revival Kupa. Intro Selamat Perkenalkan nama saya Rico, selaku Panitia dari Youth Camp 1.0 Shalom Eh, betul secara Shalom, perkenalkan nama saya Ronald, saya bagian dari Panitia Youth Camp 1.0 Halo Perkenalkan nama saya Priska, selaku Panitia dari Youth Camp 1.0 Hai, perkenalkan nama saya Cia, nama panjangnya Cia Saya juga bagian dari Panitia Junjeng Youth Camp 1.0 Salam Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Pernan Katawili, saya selaku Ketua Pemuda. Di KIN Arburu Kupang Hai, perkenalkan nama saya Vita, saya Panitia dari Youth Camp 1.0 Intro Sebenarnya kegiatan Yudkemi ini sudah direncanakan dari tahun lalu Namun baru tercapai di tahun ini untuk persiapan yang kami lakukan itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan setengah untuk membentuk panitia dan persiapan lainnya Sebenarnya banyak kendala sih yang dihadapi tapi lebih intinya itu adalah kami adalah pemuda-pemuda baru Yang baru terbentuk di bulan September tahun 2022 Jadi masih belum tahu banyak hal yang harus dibuat sebenarnya dan ini terlalu cepat sebenarnya untuk sampai ada camp Tapi puji Tuhan, Tuhan itu menolong kami semua panitia selama persiapan yang ada Meskipun persiapannya terlalu singkat sekali ya Dan kami masih harus benar-benar belajar apa yang harus kami buat, apa yang harus kami persiapkan Tapi ada begitu banyak pihak yang Tuhan hadirkan di dalam gereja, di luar gereja Yang menolong sehingga kendala-kendala yang kami hadapi pada saat persiapan itu bisa tertangani dengan baik ya Jadi dari masa persiapannya ada teman-teman yang mungkin juga punya kesibukan tersendiri Mereka harus meluangkan waktu Itu cukup membuat sedikit dilema ya pastinya ya Karena harus memiliki kesibukan mereka sendiri di kuliah atau pekerjaan mereka Terus harus membagi waktu dan persiapan Dan so far kita benar-benar merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan menolong setiap sesi, Tuhan menolong ketua panitia, Tuhan menolong setiap pembicara Bahkan Tuhan menolong tempat dan peserta yang ada di tempat yang Tempat dan peserta itu bisa saling mendukung satu sama lainnya Sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik dari hari pertama sampai dengan hari yang ketiga Tuhan luar biasa Tuhan menolong setiap sesi, 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 T Untuk transportasi kami menggunakan dua kendaraan yaitu bis dan truk. Di truk kami mengangkut banyak peralatan dan perlengkapan yang akan kami gunakan selama camp berlangsung. Dan kami, panitia, dan peserta lainnya menggunakan bis untuk berangkat ke tempat camp. Untuk perjalanan menuju tempat KM kami membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam untuk sampai di Nunkurus. Namun dalam perjalanan banyak hal-hal seru tercipta. Hal-hal yang seru tercipta di atas bis misalnya seperti teman-teman yang bermain gitar sambil bernyanyi. Ada juga yang asik bercerita sesama teman di sampingnya. Terus ada yang sibuk memotret untuk kepentingan story-nya mungkin. Dan juga ada yang, wah ini parah. Ada yang gemil tapi sendiri. Tidak bagi-bagi tapi ada juga yang berbagi. Dan banyak keseruan yang tercipta di atas bis. Terima kasih telah menonton! Oke, di hari pertama itu kita sampainya kita langsung diminta untuk saling berkenalan. Sebanyak-banyaknya dengan semua peserta yang hadir. Dan teman-teman semua pada aktif pada waktu itu loh. Luar biasa sekali buat teman-teman. Dan pada akhirnya panitia langsung cepat-cepat mengambil bagian mereka. Mereka mempersiapkan yang bagian konsumsi, mempersiapkan langsung konsumsi yang akan dinikmati pada malam harinya. Terus juga bagian seksi acara mempersiapkan ibadahnya. Bagian seksi games juga mempersiapkan gamesnya. Peserta juga mempersiapkan diri mereka. Jadi masing-masing itu sungguh-sungguh sangat aktif ya. Mereka semua mempersiapkan diri, mempersiapkan acaranya dengan baik. Dan hari pertama itu puji Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dari kita sampai bahkan sampai istirahat malam. Terima kasih telah menonton! Di hari kedua, kita bangun pagi. Setelah bangun pagi, seperti biasa, doa pagi yang dipimpin oleh Kak Ferdi. Kita setelah doa pagi, melakukan senam pagi. Peregangan otot. Setelah peregangan otot, kita melakukan games masak. Nah, dalam games masak tersebut, kita dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, ada yang masak nasi, ada juga yang masak lauk. Masih di hari yang sama, kita melakukan kegiatan selanjutnya itu ada 5 sesi sharing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yacht Game kali ini ada di hari kedua, itu games jelajah alam. Itu games yang lumayan berat, menantang, yang akan diikuti para peserta. Itu setiap kelompok yang sudah terbagi menjadi 7 kelompok akan berjalan mengitari alam, mengitari pos-pos yang sudah disediakan. Kurang lebih ada 5 pos. Nah, mereka akan dibimbing oleh ketua dan pembina yang berjalan bersama dengan mereka, ada yang sudah ada di pos untuk menjaga dengan setiap perintangan yang ada. Kita mulai dari pos yang pertama, itu lebih ke games kekompakan sih, itu ada hula hoop dan akan dimainkan sesuai peraturan yang sudah dijelaskan oleh komando. Nah, di pos 1 juga, setiap kelompok diberikan satu etap alam yang akan dihafal sampai games jelajah alam ini selesai. Nah, berlanjur ke pos 2, ini games pemahaman sebenarnya. Games yang dipandu, setiap pemandu akan memberikan pertanyaan kepada peserta yang mengikuti games dan akan dijawab. Nah, berlanjur ke pos 3. Pos ke 3 itu kalau mau dibilang, games kekompakan juga seperti pos 1, tapi lebih diupdate lagi. Itu setiap peserta akan menutup mata mereka, akan memegang bahu atau pundak teman mereka, mereka akan berbaris seperti ular, dan akan menggigit sendok yang agak lereng. Nah, tapi bedanya, klernya ada 3. Dan setiap klernya sudah ada poinnya masing-masing, kalau jatuh pasti minus. Jadi, arena yang ditempu juga tidak lurus, itu berbelok-belok seperti ular. Jadi, itu games kekompakan ya, kalau yang dibilang diupdate dari pos 1. Lanjut ke pos berikut, itu ada pos keempat, pos yang bisa dibilang, ah, lumayan menangut nyawa sendal-sendal berharga kita, dan outfit-outfit yang kerennya yang kita pakai. Karena di pos keempat itu benar-benar kita berinteraksi dengan alam, itu dengan lumpur. Dengan lumpur, jadi banyak sendal yang putus, banyak baju, kaki tangan yang kotor di situ. Dan itu betul-betul game yang kekompakan dan tidak hanya kekompakan. Ini harus percaya teman juga. Nah, beranjak ke pos berikut. Dari pos keempat sebelum sampai ke pos lima, itu ada pos rehat atau pos istirahat. Nah, tapi di sana juga ada yang jaga, ada pemandu. Jadi, di sana setiap kelompok akan menggunakan pos tersebut untuk istirahat, untuk minum air yang telah dibawa, untuk bercerita, dan untuk menghafal air tapalan yang sudah dibagikan di pos 1. Nah, setelah itu, mereka akan berjalan mengitari sawah, dan sampai ke pos terakhir. Pos ujak atau pos memujuk, itu pos lima. Di pos lima itu, mereka menghafal air tapalan yang sudah dibagikan di pos 1. Dari panjangnya jelajah alam, semua peserta akan tiba di pos terakhir, yaitu pos lima. Pos lima yang dijaga oleh saat sendiri. Di pos lima, banyak kejadian yang, wow, ada yang datang tanpa sendal, ada yang datang jelana stay-nya di atas, yang lain, wah, banyak kejadian yang kacau. Dan, banyak kelompok yang berhasil secara kompak menghafal air tapalan. Tapi, ada beberapa kelompok yang mungkin terlalu sulit di bagian pos-pos yang lain, sehingga tidak bisa menghafalnya dengan baik. banyak hal yang terjadi, sedih, senang. Tapi, mengajarkan kita, bagaimana kita harus percaya teman, kerjasama, kekompakan. Ya, itu bagian dari hiburan lah. Setelah pulang dari games jelajah alam, kita diberi waktu untuk beristirahat dan bersih-bersih. Dan selanjutnya itu, kita makan malam. Dan setelah makan malam, kita melanjutkan dengan sharing di gereja. Terima kasih telah menonton! Kita berkumpul kembali untuk melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu malam api unggun. Nah, pasti teman-teman itu bertanya-tanya, puncak dari acara camp ini apa? Nah, puncaknya itu di malam kedua. Ya, puncaknya itu kita ada api unggun. Kita diberikan kesempatan untuk refleksi ya. Dari setiap tema-tema yang telah dibicarakan, di-sharingkan oleh pembicara, akhirnya kita mengambil waktu untuk merenungkan. Di malam api unggun, kita melakukan refleksi masing-masing diri, dan setelah itu kita menulis di sebuah kertas hal-hal yang ingin dilepaskan dari dalam diri kita. Setelah itu kita bakar. Bakar, dan akhirnya kita melakukan doa bersama. Doa bersama untuk menjadi pribadi yang baru. Dan, hmm, disitulah banyak teman-teman yang pada akhirnya menulis di kertas masing-masing komitmennya, menulis tentang apa yang digumulkan, terus menulis apa yang ingin dilepaskan ya, untuk kehidupan rohani yang jauh lebih baik ya. Dan dibakarlah kertas itu ya. Dan ada yang sedih di situ ya. Ada yang meluarkan air mata, memeluk teman-temannya, mungkin menyelesaikan hal yang perlu diselesaikan dari semua yang telah terjadi di camp itu. Ya, Tuhan benar-benar ya, bekerja sampai di titik itu, sehingga kami semua tersentuh hatinya pada saat itu, dalam malam refleksi itu. Di hari ketiga, di hari terakhir. Seperti biasa, bangun pagi dan kita doa pagi yang dipimpin oleh Kak David. Dan setelah doa pagi, kita melakukan kerja bakti di tempat yang kita gunakan. Di hari ketiga, kita mengikuti kebaktian pagi di gereja. Nah, dalam kebaktian pagi itu, kami dari pemuda kupang dan pemuda non kurus mempersembahkan sebuah pujian. Dan selesai game semasa, kami makan siang bersama. Lalu dilanjutkan lagi dengan persiapan ibadah penutupan. Habis ibadah minggu, kita ada ibadah syukur penutupan kegiatan. Dan setelah serangkaian ibadah syukur, kita masuk di pembagian hadiah untuk para peserta yang sudah melakukan kegiatan berbagai kegiatan games. Untuk pembagian hadiah, wah, seru, rame. Banyak yang teriak-teriak, ada yang sesuai ekspektasi, ada yang tidak sesuai ekspektasi, mulai dari tim yang mereka dukung atau tim mereka sendiri. Wah, banyak. Yang perolehan kelompok itu paling rame sih sepertinya juara yang tim itu. Karena ada beberapa tim yang dijagokan tapi malah tidak sesuai ekspektasi, poin selama 3 hari itu tidak sesuai yang kita jago-jagokan selama ini. Ada juga bahkan tim yang tidak dijagokan atau dapat dikatakan underrated tapi malah masuk 5 besar, bahkan masuk 3 besar juara lagi. Dapat medali, dapat hadiah yang spesial. Nah, itu sih yang paling membuat sesi pembagian hadiah ini rame pada pembagian juara yang kelompok. selamat menikmati. Terus yang pembagian individu ya rame juga karena banyak yang berlomba-lomba mengumpulkan stiker. Tapi setiap peserta yang sudah terpilih untuk menjadi peserta terbaik itu sudah yang benar-benar kami pilih, kami lihat. untuk setiap peserta yang belum juara mungkin bisa dicoba di camp berikutnya. setelah ibadah selesai akhirnya kita mempersiapkan diri menunggu bisni untuk bisa segera pulang karena acaranya sudah selesai. Tapi ada yang masih makan loh pada saat itu. oke, tapi kita benar-benar akhirnya dengan sedih melepaskan teman-teman kita yang ada di Nunkurus ya karena sudah berapa hari bersama sudah ada sudah begitu akrab sudah begitu dekat tapi akhirnya harus pisah sedih banget soalnya tapi kita pasti akan kembali lagi kok tapi tenang saja pasti kita berdoa lagi supaya kita bisa bertemu lagi di momen-momen selanjutnya jadi untuk teman-teman semua ya ini camp pertama buat kita tapi menjadi camp yang akan membuat kita lebih semangat lagi melayani tapi juga akhirnya membuat kita jadi terikat satu sama lain terikat di dalam Tuhan menjadi teman-teman yang saling membangun satu sama lain itu hanya sesuai berkati kita dan setelah kita foto sesi bersama kita lakukan berpamitan dengan teman-teman dari Bioba dan Nunkurus setelah kita berpamitan dan tibalah saatnya kita mencek kehadiran teman-teman dari Nunkurus maupun yang dari Kupang agar tidak ada yang tertinggal di tempat dan ketika jemput mobil jemputan datang sudah kita caw pulang kita sayonara dengan teman-teman Nunkurus caw jadi harapan saya sebagai kita pemuda bagi kita semua yang terlibat baik itu peserta maupun pentia yang ada ada hal baru yang kita boleh belajar di sana dan menggunakannya untuk masa muda kita ke depan dan semuanya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Salam Tuhan Yesus memberkati terima kasih juga untuk setiap pihak yang sudah membantu yang berpartisipasi juga untuk setiap panitia games yang sudah berjuang terbaiklah tapi terlepas dari itu juga setiap peserta pembina ketua yang sudah ikut berpartisipasi dalam game ini sekalipun game ini dilancang untuk mewarnai game tapi tanpa partisipasi yang sungguh-sungguh yang serius setiap games yang sudah direncanakan secara matang tidak akan berjalan dengan baik terima kasih sih untuk semua pihak tanpa partisipasi yang begitu hebat tanpa penyataan Tuhan juga ini game semua tidak akan berjalan dengan baik terbaik dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut terlibat dalam mendukung kegiatan kami terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati